Halo co-friends, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan bentuk sederhana dari yang ini, maka terlebih dahulu perhatikan. Yang pertama kita selesaikan dulu untuk pembilang, kemudian penyebut ini. Perhatikan bahwa misalkan kita punya nih, P pangkat M dikali Ki pangkat N misalkan, kemudian yang ini dipangkatkan dengan S. Ini sama saya dia dengan P pangkat M kali S dikali Ki pangkat N kali S, seperti itu. Berarti yang pertama untuk si A pangkat 5, B pangkat negatif 2, C pangkat 5 dipangkatkan dengan 2. Ini sama saya dia dengan, berarti A pangkat 5 kali 2, kayak gitu ya. 5 kali 2, 10, sesuai konsep yang tadi, dikali dengan, kemudian si B, B pangkat negatif 2, berarti negatif 2 kali 2, negatif 4. Kemudian dikali dengan C pangkat ini, 5 kali 2, itu adalah 10. Kemudian untuk yang ini, A pangkat 3, B pangkat 4, C, ini kan C pangkat 1 ya, kita tuliskan pangkat 1-nya, dipangkatkan negatif 5. Berarti 3 kali negatif 5 adalah negatif 15, dikali B pangkat 4 kali negatif 5, negatif 20, dikali C pangkat 1 kali negatif 5, negatif 5. Jadi kita proles seperti itu. Berarti di sini kita menentukan hasil dari A pangkat 10, dikali B pangkat negatif 4, dikali C pangkat 10, dibagi dengan A pangkat 15, maaf maksudnya negatif 15, B pangkat negatif 20, C pangkat negatif 5. Di sini sama dengan, nanti kita pakai konsep seperti ini, misalnya kita punya nih, B pangkat M, dibagi P pangkat N, ini sama saya dia dengan P pangkat M kurang N, jadi seperti itu. Yang pertama untuk A dulu, di sini ada A, di sini ada A, berarti A pangkat 10 kurang negatif 15, artinya 10 tambah 15 ya, karena negatif ketemu negatif. Kemudian dikali dengan, B pangkat negatif 4, dikurangi negatif 20, nah berarti negatif 4 kurang negatif 20, berarti negatif ketemu negatif, jadinya negatif 4 tambah 20. Dikali dengan, C pangkat 10, dikurangi dengan negatif 5, 10 kurang negatif 5, artinya 10 tambah 5 ya, nah seperti itu dia. Kemudian di sini sama dengan, berarti ini adalah A pangkat 10 tambah 15, 25, B pangkat ini 16, C pangkat ini 15. Jadi kita peroleh bentuk sederhananya itu adalah seperti ini, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.